Al-Iman TV Sarana Penyubur Keimanan Al-Iman TV 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 Kalau dipakai puasa tidak berat, maka lebih baik puasa karena puasa di bulan Ramadan. Kalau dipakai puasa berat sehingga melemahkan aktivitasnya, yang pokok musafir aktivitasnya adalah safar. Untuk apa dia safar? Sakit dipakai puasa menjadi tidak maksimal, maka lebih baik tidak puasa dan mengganti di hari yang lain. Dan ada ungkapan, ada ungkapan yang sangat bagus. Musafir dan orang yang sakit lebih baik puasa atau lebih baik tidak puasa. Sesungguhnya kalau diteliti maknanya sama, tapi beda ungkapan, tapi mengandung faedah. Yaitu, lihatlah mana yang puasamu lebih baik. Dan tidak mengganggu kebaikan yang lain. Maksudnya, kamu sedang sakit bulan Ramadan, kamu sedang safar bulan Ramadan, kamu puasa di bulan itu dalam keadaan sakit atau safar. Lebih baik mana puasamu dan di bulan itu, dan seandainya dibandingkan dengan nanti mengganti di bulan lain. Di bulan Shawwal, Dhul Qaqta, Dhul Hicam, Haram, lebih baik mana? Lebih berkualitas mana? Satu, yang kedua, apakah kalau dipakai puasa ada kebaikan yang terganggu? Itu jadi acuan. Saya meskipun sakit, saya lebih baik puasa sekarang daripada nanti setelah sembuh, tapi di bulan Dhul Qaqta, misalnya begitu. Loh, kenapa? Karena di lingkungan kita, kalau tidak Ramadan, tidak ada yang puasa. Kalau saya membayar puasa Ramadan di bulan lain, saya puasa sendirian yang lain-lain, makan gini, wah, nolongso saya. Ya, kalau gitu, lebih ringan puasa daripada mengganti di bulan lain. Kalau gitu, meskipun sakit, meskipun safar, lebih baik puasa. Kenapa? Karena kalau sampai tidak puasa, mengganti, gantinya malah lebih berat. Gantinya malah lebih berat. Dan itulah makna ruhso. Makna ruhso apa? Geringanan. Apa geringanan? Kamu merasa berat, maka mendapatkan geringanan di dalam Islam. Kamu safar, kamu sakit, bulan Ramadan, kamu puasa, berat, maka diberi geringanan di dalam Islam. Nah, ambillah geringanan itu. Tidak puasa, nanti ganti yang lain. Tapi kalau kamu sekarang tidak puasa, nanti mengganti malah lebih berat, itu kamu salah faham. Kamu maunya mengambil keringanan, malah mengambil yang lebih berat. Maunya keringanan, malah mengambil yang lebih berat. Sekarang sakit, atau sekarang safar, dipakai puasa. Mungkin. Mengganti nanti. Lebih berat karena tidak ada teman puasa. Nah, kalau lebih berat, ternyata bulan Ramadan, kok kamu berbuka, nanti kamu membayarnya lebih berat. Berarti kamu meninggalkan yang lebih ringan untuk memilih yang lebih berat. Itu bukan ruhso lagi, itu membebani diri sendiri. Nah, itu pemahamannya kayak gitu. Dan itu juga mustambah dari ucapannya Khalif Omar bin Abdul Aziz. Bahwa yang sakit, yang safar, yang lebih baik baginya adalah memilih yang lebih ringan. Yang lebih ringan. Kalau lebih ringan puasa Ramadan dalam keadaan sakit dibandingkan dengan bayar, ya kalau gitu meskipun sakit dan safar tetap puasa, kalau ternyata lebih ringan nanti mengganti daripada puasa dalam keadaan sakit atau safar, ya kalau gitu sakit dan safar jangan puasa, nanti puasa Ramadan mengganti karena itu lebih ringan. Kenapa? Karena apabila ibadah itu lebih ringan, akan lebih berkualitas. Puasa hatinya senang. Karena hatinya senang banyak baca Quran, banyak berpikir, banyak berdoa, banyak gitu. Nah, tapi kalau puasa terus berat, berat, akhirnya tidur, tidur. Kamu dapat apa selain ibadah puasa? Nggak dapat apa-apa karena berat. Nah, pilihlah yang lebih ringan. Wa'amma'adamu wujubihi alal ha'idun. Nah, jadi sebenarnya itu kok berkaitan dengan khaitan anu. Jadi, intinya bahwa bagi yang musafir dan bagi yang sakit, boleh tidak puasa dan wajib mengganti di hari yang lain, boleh puasa meskipun sakit, meskipun safar, mana yang lebih baik? Yang lebih baik adalah memandangnya, mana yang lebih berkualitas puasanya sedang sakit atau sedang safar dibandingkan dengan membayar hutang. Atau, dengan bahasa lain mana yang lebih ringan, itu yang dipilih. Oh, saya lebih ringan sakit bulan Ramadan, tetap puasa daripada membayar puasa. Kalau gitu, tetap puasa. Saya lebih ringan safar sambil puasa daripada membayar puasa. Kalau gitu, tetap puasa. Kalau yang lebih ringan itu membayarnya, maka lebih memilih nggak puasa, nanti dibayar di bulan yang lain. Itu yang berkaitan dengan puasa Ramadan bagi yang sakit atau yang safar. Kembali, saya berikan kesimpulan di awal, bahwa puasa Ramadan hukumnya wajib. Bagi yang sakit atau yang safar, boleh puasa, boleh nggak puasa. Boleh puasa kenapa sakit? Boleh nggak puasa meskipun. Boleh puasa meskipun sakit, boleh nggak puasa karena sakit. Begitu juga safar. Mana yang lebih baik? Nah, ruhso. Itu datang. Yang lebih baik adalah memilih mana yang lebih ringan sehingga puasanya menjadi lebih berkualitas. Al-Masyak Qadu Tajlibu Taishir Al-Masyak Qadu Tajlibu Taishir bahwa ibadah yang pada kondisi tertentu orang itu terosok berat, Islam datang dengan membawa kemudahan, dia mendapatkan ruhso untuk mendapatkan kemudahan. Berikutnya, puasa bagi orang tua, bagi orang tua, baik laki-laki maupun perempuan. Puasa bagi orang tua, bagi orang tua, baik laki-laki maupun perempuan. Apabila dia sudah tua, ukurannya apa? Ukurannya adalah dipakai puasa tidak kuat. Nah, jadi ukurannya bukan ukuran umurnya berapa, tapi ukurannya dipakai puasa nggak kuat. Bagaimana nggak kuat? Mungkin badannya gemetar, atau nterodok. Wah, ini apa kok nterodok ini dadanya? Nah, gitu. Atau, kalau puasa itu kok kayak robo, tidur aja kayak mau sakit, tapi kalau nggak puasa kok sehat? Nah, itu berarti badannya sudah tua, dipakai puasa, tidak kuat, boleh, dan bahkan mendapatkan keringanan lebih baik, tidak puasa. Terus, bagaimana? Kalau sebabnya adalah umur yang sudah tua, maka sudah tidak wajib puasa, ganti wajib bayar vidya. Ganti bayar vidya. Waman aja za'anis siya miliki barin. Siapa yang nggak mampu puasa karena usia yang sudah tua? Aunah wihi, atau yang semisal, nggak kuat puasa, aftoro maka iya boleh tidak puasa, wa'at ama'ankulli yaumin miskinan, dan memberi makan, setiap satu hari tidak puasa, memberi makan satu orang miskin. Allah SWT berfirman, dan kepada orang-orang yang berat dipakai puasa, nggak kuat dipakai puasa, maka bayar vidya memberi makan orang miskin. Dari Atok Ibn Abi Roba, Anahu sami abna'abbasin, sesungguhnya dia mendengar Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, yakra'u hadhil ayah, membaca ayat di atas, wa'alalladzina yut'iqunahu fidyatun ta'amu miskin. Fakuala Ibn Abbas, maka berkata Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, la'isat bimansuqoh, ini, nggak mansuq, ini ayat tetap berjalan, huwa syaihul kabir, ini adalah ayat untuk orang yang sudah tua, wal mar'atul kabir, wanita yang sudah tua, la'isat i'ani ayya sumah, nggak mampu dua-duanya dipakai puasa, laki-laki maupun perempuan, dua-duanya nggak mampu puasa, fal yud'imani, maka nakul liyawmin miskinan, maka hendaklah yang tidak puasa karena sudah tua, setiap sehari tidak puasa, memberi makan satu orang miskin. Berapa fidyah itu? Fidyah itu memberi makan satu porsi kepada satu orang miskin sebagai ganti puasa satu hari. Kalau 30 hari tidak puasa, kalau 29 hari tidak puasa, bulan Ramadan-nya ada 30 atau 29, maka sejumlah hari itu memberi makan satu porsi kepada orang miskin. Ada pendapat yang lebih baik, yang lebih baik babnya bukan wajib. Yang wajib tetap satu porsi kepada satu orang miskin sebagai ganti satu hari. 30 hari, 30 porsi dikasihkan 30 orang miskin, kalau orang miskinnya hanya 15, maka dua kali, kalau orang miskinnya 10, tiga kali, dan seterusnya. Jadi, satu hari diganti dengan satu porsi makanan diberikan pada orang miskin. harus orang miskin. Tidak boleh dikasihkan temannya yang kaya. Harus orang miskin. Nah, pendapat yang lebih baik satu hari. Satu hari kalau makan kita di Indonesia tiga kali berarti tiga porsi. Tapi, itu, yang berpendapat begitu, meskipun berpendapat begitu, itu bukan wajib, itu yang lebih baik. Berarti yang kedua dan yang ketiga itu bagi pendapat ini adalah sunnah. dan pendapat yang kedua anda, enggak ada ungkapan lebih baik kayak gitu. Yaudah, sekali wajib, saya lebih dari itu, sodakoh gitu aja. Nah, itu. Berikutnya yang berkaitan dengan orang tua, apabila orang tua itu sudah pikun. Apabila orang tua itu sudah pikun. Dan, pikunnya itu difahami, wah, dia sudah sering kumat pikunnya dalam sehari beberapa kali. Maka, tidak wajib puasa. Dan, tidak wajib bayar vidya. Yang sudah pikun, dan pikunnya dominan, maka tidak wajib puasa, dan tidak wajib bayar vidya. Hukumnya kembali kepada anak-anak seperti sebelum balik. Kenapa? Karena kalau sudah pikun itu akalnya tidak sehat. Akalnya tidak sehat. Padahal, puasa diwajibkan bagi orang Islam yang sudah balik, yang berakal sehat. Nah, jadi itu. Nah, membayar vidya? Enggak. Kenapa? Karena tidak ada kewajiban sebagaimana orang yang akalnya tidak sehat, atau sebagaimana anak kecil yang belum balik, tidak wajib membayar vidya. Apabila pikunnya itu jarang, kadang sehari itu, tidak diketahui pikunnya kumat. Tapi, kadang-kadang, gitu. Kayak gitu. Nah, itu bagaimana? kalau masih dianggap pikunnya sangat jarang, maka waktunya, waktunya berbuka, eh, waktunya sahur, waktunya puasa, tetap diajak puasa. kalau ternyata karena pikunnya, karena pikunnya, terus dia membatalkan puasanya, maka, boleh. Maksudnya, tidak diwajibkan untuk mengganti. Tidak diwajibkan untuk mengganti, kembali ke hukum pikun tadi. Nah, ini, pemahaman, gitu, bagi mereka yang sudah pikun. Berarti kita sudah masuk ke bab puasa bagi orang tua. Berikutnya, puasa bagi orang yang hamil dan menyusui. Puasa bagi orang yang hamil dan menyusui. Hukum puasa bagi orang yang hamil dan menyusui, hukum asalnya adalah wajib. Loh, kamu hamil kok puasa? Oh iya, wajib hukumnya. Orang yang hamil puasa. Loh, kamu menyusui kok puasa? Iya, hukumnya wajib. Adapun apabila dipakai puasa takut takut ya, takut bayinya bermasalah. Padahal, kalau dipakai puasa kuat, tapi takut nanti bayinya bermasalah mu, takut bayinya sakit, takut begini. Intinya, kalau saya puasa kuat, tapi saya takut bayi saya. Boleh tidak puasa, dan jumur ulama hanya wajib mengganti puasa. Tidak boleh bayar fit dia. Tidak boleh, orang dia kuat kok. Dia tidak puasa tadi itu hanya karena takut bayinya bermasalah. nanti setelah tiga bulan, setelah setengah tahun, setelah gitu dipakai puasa kuat, sudah tidak ada masalah bagi bayinya. Nah, jadi itu, itu puasa bagi wanita yang hamil dan menyusui apabila dipakai puasa kuat, tapi kalau dia puasa, takut terjadi masalah pada bayinya, boleh tidak puasa. Jumur ulama wajib mengganti puasa saja. Ada pun Mataf Syafi'i, ya, Mataf Syafi'i menjelaskan wajib bayar fit dia dan wajib bayar puasa. Dua. Loh, kenapa aku wajib dua? Karena Anda tidak puasa padahal kuat, wajib bayar puasa. dan karena sebabnya sebab lain bayar fit dia. Bukan sebabnya tidak kuat. Nah, tapi tidak ada dalilnya baik dari Quran maupun dari Sunnah dan Jumur ulama pemahamannya tidak. Kalau wajib puasa, wajib. Kalau ada ruh, soboleh, tidak puasa, tidak puasa. Kalau wajib, kalau kuat bayar puasa, wajib bayar puasa, tidak kuat, cukup fit dia. Begitu saja. Jadi jelas kalau intel Jumur. Itu wanita yang hamil dan menyusui. Wanita yang hamil dan menyusui, tapi tidak kuat dipakai puasa. Kalau tadi kan dipakai puasa kuat, tapi takut bayinya. Sekarang tidak begitu. Wanita hamil, wanita menyusui, dipakai puasa, tidak kuat. Saya hamil, kalau dipakai puasa, Masya Allah, rasanya gemetar atau intinya tidak kuat puasa. saya menyusui, kalau saya sudah kosong, terus anak tetap tidak makan, terus anak tetap menyusui, itu akhirnya terodok atau intinya hamil atau menyusui dibakai puasa, tidak kuat. apa yang harus dilakukan? Tidak kuat, tidak puasa. Namanya tidak kuat, kamu tidak kuat puasa, tidak puasa. Nah, bagaimana bayarnya? Apabila mantap bahwa dalam setahun ini saya mampu puasa. Tidak apa-apa, saya mampu puasa. maka wajib bayar puasa. Kenapa? Karena mampu. Contoh, contoh ya, anak saya ini umurnya sudah setahun lebih, setahun dua bulan, setahun berapa, tapi nyusunya masih sangat kuat. Tidak bisa kalau tidak nyusu. tidak bisa tidur dia, nangis, terus disusuin tidur. Tapi enam bulan lagi, tujuh bulan lagi, sudah dua tahun, sudah disapi. Nah, kalau saya tidak puasa sekarang, boleh bayar fiti anda, tidak boleh. Nanti setelah enam bulan lagi, anaknya sudah dua tahun, sudah tidak menyusui, maka bayar puasa. Intinya, apabila dipakai puasa tidak kuat, mantap bahwa sampai Ramadan berikutnya, bisa bayar puasa, maka wajib bayar puasa. Adapun apabila mau bayar puasa itu, bisa tidak, kapan waktunya? Nah, contoh, hamil, dipakai puasa tidak kuat. Nanti enam bulan lagi anak saya lahir menyusui. Sampai setengah tahun masuk Ramadan menyusui tidak kuat puasa. Masuk Ramadan lagi. Kalau gitu bayar fiti ya. Kenapa? Kamu sekarang hamil, dipakai puasa tidak kuat, enam bulan lagi melahirkan, setelah melahirkan menyusui, enam bulan lagi masuk Ramadan. Menyusui tidak kuat puasa. Ya kalau gitu langsung bayar fiti ya. Nah, kesimpulan. wanita yang hamil dan menyusui apabila tidak puasa dan punya pemahaman kuat bayar puasa, wajib bayar puasa. Tapi kalau pemahamannya, kapan bayar? Nanti setelah hamil, melahirkan, menyusui, masuk Ramadan. Nah, gitu ya. Tidak ada bayangan bayar puasa. kalau gitu bayarnya, bayar fiti ya. Kita baca sekarang kita menyaksikan betul lagi. Walhublawalmurdik dan orang perempuan yang hamil atau menyusui idalam tuti kosawma jika tidak mampu puasa. Tidak mampu puasa, tidak kuat badannya dipakai puasa. Au khofata ala'uladihima atau takut kalau dipakai puasa orangnya, ibunya kuat, tapi takut janinnya atau takut bayinya. Falahumal fitru boleh baginya tidak puasa. Kenapa? Karena khawatir bayinya tadi itu. Wa'alayhimal fitiyah walakodo'a alayhimah Dan kewajibannya adalah membayar fitiyah dan tidak ada kodok puasa karena karena sudah membayar fitiyah. Bahasa ini harus difahami bahwa harus membayar fitiyah apabila tidak mampu puasa. Kalau mampu puasa, hutang puasa membayar puasa. Kalau sudah membayar fitiyah, maka sudah selesai, maka tidak ada kewajiban puasa. tadi sudah kita contohkan. Anaknya umur satu tahun setengah. Karena satu tahun setengah sempurnanya menyusui kan dua tahun. Dan apalagi anak ini tidak bisa tidur kalau tidak disusui. Disusui. Masuk bulan Ramadan. Kalau menyusui tidak kuat puasa. Tidak kuat berarti boleh tidak puasa. Setengah tahun yang akan datang, sudah tidak menyusui kuat puasa. kalau gitu wajib bayar puasa. Hutang puasa dibayar puasa apabila bisa. Apabila punya pikiran bayar puasa itu kapan tidak mungkin repot. Lalu sudah tidak ada kewajiban puasa. Ani bin Abbas dari bin Abbas radiyallahu an huma kola rukhi shaykhil kabir wal ajuzul kabir fi dhalik Ada rukso untuk orang laki-laki yang sudah tua untuk wanita yang sudah tua dan keduanya laki-laki yang sudah tua atau bermanentua kalau berat dipakai puasa boleh tidak puasa dan satu hari diganti membayar fidya memberi makan orang miskin satu dan sudah tidak ada kodok baginya dan ditetapkan untuk yang sudah tua laki maupun perempuan apabila mampu puasa maka harus puasa kalau tidak mampu membayar fidya dan juga ditetapkan untuk wanita yang hamil dan wanita yang menyusui apabila takut dipakai puasa maka tidak puasa dan cukup memberi makan orang miskin apabila yang hamil itu khawatir apabila dipakai puasa apabila yang menyusui itu khawatir atas janinnya khawatir atas bayinya kalau dipakai puasa maka dua-duanya boleh tidak puasa dan setiap hari harus diganti dengan membayar fidya memberi makan satu orang miskin dan tidak pakai bayar puasa apabila sudah bayar fidya ya sudah tidak pakai bayar puasa dari Nafi ia berkata Ibnu Umar punya anak perempuan istrinya jadi istrinya orang Quresh wakanat hamilan anaknya Ibnu Umar sedang hamil kelihatan anak perempuannya yang hamil ini sangat kehausan sangat kelelahan di bulan Ramadan Fa'amroha Ibnu Umar antuftir Ibnu Umar radiyallahu'an itu memerintahkan kepada putrinya kamu berbukalah watut im'ankul yaumin miskinan gantilah dengan memberi makan orang miskin setiap hari tidak puasa satu orang miskin ukuran fidya adalah memberi makan satu porsi orang miskin atau atau setengah zakat fitra apabila berupa makanan pokok ya fidya adalah satu porsi makan untuk orang miskin atau setengahnya zakat fitra zakat fitra di Indonesia itu kan 2,5 kilogram beras ya berarti 1,4 kg 1,4 kg nah jadi itu jadi karena zakat fitra itu 2,5 kg kalau fidya itu setengahnya berarti 1,4 mungkin itu yang kita baca pada pagi hari ini pagi menjelang siang mudah-mudahan kita faham dan tiga bab yang kita fahami dalam satu majelis ini puasa bagi orang yang sakit dan safar puasa bagi orang yang sudah tua puasa bagi wanita yang hamil atau menyusui mungkin itu dan kesimpulan dari materi kita pada pagi hari ini adalah siapa yang safar di bulan Ramadan atau sakit di bulan Ramadan boleh tidak puasa boleh puasa sakit safar boleh puasa boleh tidak puasa yang tidak puasa wajib mengganti di hari yang lain otomatis mana yang lebih baik sakit tetap puasa safar tetap puasa atau tidak puasa mengganti di hari yang lain yang lebih baik adalah diperhatikan yang puasanya lebih berkualitas yang puasanya lebih berkualitas bagaimana lebih berkualitas kalau dia sakit atau safar tetap puasa tetap baik tetap puasa tetap segar tetap baik kalau mengganti di bulan lain puasanya malah lebih rendah misalnya karena tidak punya teman maka sakit dan safar puasa lebih baik tapi kalau karena sakit atau karena safar puasa ya asal puasa tidak bisa tidak bisa baca Quran kenapa sakit tidur saja kenapa karena safar lemes seandainya ganti lebih bagus kalau gitu lebih baik tidak puasa nanti ganti itu patokan lebih baik atau tidak lebih baik ada pun boleh atau tidak boleh dua-duanya boleh tinggal masalah yang lebih baik apa yang tidak lebih baik itu tentang sakit dan safar di bulan Ramadan pembahasan berikutnya kesimpulan dari orang yang sudah tua orang yang sudah tua sudah tua faham bahwa ini bulan Ramadan wajib puasa tapi sudah tua dipakai puasa tidak kuat atau dipakai puasa dikhawatirkan badannya sakit maka tidak wajib puasa wajib membayar fidya apabila sudah pikun tidak wajib puasa tidak wajib fidya pikun itu apa pikun itu akalnya sudah sering hilang wah sudah pikun bapak itu sudah sering sebentar-sebentar begini tidak wajib puasa tidak wajib fidya hukumnya seperti anak yang belum balek atau hukumnya seperti orang yang tidak punya akal mohon maaf maksudnya orang yang gila hukumnya puasa gugur bagi dia dan yang ketiga bagi yang hamil dan menyusui yang hamil dan menyusui boleh puasa boleh kalau kuat burun maafun boleh puasa kalau kuat gitu nah bagaimana kalau wah dipakai kuasa tidak kuat drodok lemas gitu ya nah boleh tidak puasa boleh tidak puasa kalau mantap saya bisa mengganti dalam setahun ini dengan baik maka wajib mengganti puasa ada pun apabila punya pikiran ini hamil nanti menyusui kapan ya bulan berapa ya menggantinya repot kalau gitu langsung bayar fidya langsung bayar fidya nah itu bagi wanita yang hamil dan menyusui terakhir berapa ukuran fidya ukuran fidya satu hari diganti dengan satu porsi makan diberikan pada orang miskin atau kalau dikasih bahan mentah satu hari memberi setengah zakat fitrah diberikan kepada orang yang miskin nah setengah zakat fitrah kalau di Indonesia yang umum setengah zakat fitrah berarti satu kilo seperempat beras itu kesimpulan dari yang kita fahami bersama pada pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya subhanakallahumma bihamdika syudala ilaha ilaha astagfirullah alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim